Halo, motor ini punya kamu. Yang mana? Ini. Oh, ini punya curagan. Sini, sayang, sini, sayang. Sini aja, nggak apa-apa. Takutnya ada orang lewat, sayang. Enggak, cukup. Taruh sini aja. Di sini jarang ada orang lewat. Taruh sini aja, sayang. Yaudah. Bisa? Tolong, darang, belakang dong. Yaudah deh, taruh sini aja deh. Oke, sini aja. Takutnya ada yang lewat. Sayang, di mana? Katanya di daerah sini ada yang jual rumput. Iya, biasanya di sini. Kayaknya juga di sana. Di mana? Eh, kayaknya sana, sayang. Yaudah, motornya taruh sini aja ya. Biasanya kan jualnya di sini. Ambil, montaknya ambil aja. Iya, biasanya jualnya di sini. Kayaknya itu deh. Iya, kita sampe nyanyi. Taruhnya mana ya? Tidur. Oh, kasian sayang. Tapi gimana ya banguninanya? Hei. Hei. Weh, mangking kok tidur terus ini. Eh, masih inget sama saya? Oh, iya bos. Mana kabarnya? Ya, Alhamdulillah, baik. Eh, biasanya kamu jual di pertigaan sana. Kenapa di sini? Ini lagi sambil jaga lahan. Oh, jaga lahan. Ini punya Pak Supri itu ya? Iya, betul. Iya, betul. Oh, iya. Ini tinggal dua? Tinggal dua. Alhamdulillah, hari ini lagi laris bos. Alhamdulillah. Yaudah, saya beli dua deh. Buat apaan bos? Iya, buat ternak lah. Maksudnya gini bos? Pumben bos kesini. Iya. Ya, anak buahnya? Iya, soalnya saya sama istri sambil jalan-jalan sore naik motor. Udah lama, nggak motoran. Jadi, jalan-jalan sore barusan, iya, peternakan itu telepon kalau nggak ada. Yaudah, aku beli aja dua. Memang udah aku suruh ada yang beli juga. Ya, sekalian, mau, mau, iya, ngingetin istri untuk masa lalu dulu, waktu masih boncengan, naik motor kayak gini ya, sayang? Iya. Supri ya? Memori gitu. Iya, biar kita nggak terlena dalam posisi sekarang. Harus ingat masa lalu kita gimana biar kita tuh dijauhkan dari ya sombong kayak gitu, Yaudah, kamu bantuin saya aja bawa ke motor saya. Ini aku beli ya. Yaudah, nanti lagi bantuin ke sana ya. Siap. Oh iya bos, talinya ada? Oh iya, talinya. Nggak bawa ya, sayang. Nggak bawa. Ada nggak? Nggak ada? Iya, nggak ada, Yaudah. Itu ada tali. Oh iya. Tangan ini khusus, khusus ini. Oh yaudah. Terus? Tangan ya di sini. Di kandang? Di kandang, Pak Supri. Oh yaudah, yaudah. Mari ya. Oke. Kenapa sayang, Berhenti? Enggak. Ini motor siapa ya? Ada di tengah sawah kayak gini. Ini motor main nih, sayang. Bukannya ini motor impet kamu, sayang. Iya. Kalau aku sih kalau suruh milih, jelas milih gini, sayang. Eh, siapa yang punya ya? Kayaknya nggak ada orang deh. Kamu mau potet di motor. Iya lah. Cepet-cepet. Nih. Cepetan, sayang. Cepetan, sayang. Sayang, keren lah. Eh, kalau aku naik gini, terus kamu boncengan sama aku naik jet ik gini, pasti semua kampung tuh tertuju pada kita. Iya, pastinya. Eh, ayo sayang. Kamu mau gedein sawahnya, enangnya gedei berapa? Ya gedei seratus. Seratus? Iya. Si Berto mana ya? Kamu butuhnya bukan seratus lima puluh ya? Iya, mau gimana lagi maunya seratus. Yaudah, gampang deh. Ntar kita cari lain. Yaudah, cepetan, sayang. Soalnya aku kan pengen mobil. Iya, iya. Bentar. Ini kan lagi usaha. Lagi pula. Aku sebenarnya tuh nggak diristui sama orang tua. Gedeikan sawah ini. Ya, aku lakuin ini semua. Buat kamu. Iya, sayang. Makasih ya. Yaudah, sayang. Kita langsung ke sekitar sawah aku ya. Mungkin Cepertul ada di sana. Oh, yaudah yuk. Yaudah yuk. Yaudah yuk. Cepertul ada di sini. Kayaknya jual rumput. Kasih. Eh, Din. Wah. Val. Lama yang kita nggak ketemu ya. Alhamdulillah, Jid. Kalian ngapain di sini? Oh, ini lagi... Jual rumput. Hah? Jual rumput. Ini kan? Eh, enggak, Wi. Ini yang bener aja, Kak. Kamu masih bertahan sama Noval yang nggak ada perubahan sama sekali dari dulu. Wi, maksud kamu ngapa bilang nggak ada perubahan kayak gitu? Ya, kamu dari dulu kan emang susah. Ya, maksud aku, kamu nggak ada perubahan gitu, Val. Cik, kok mau sih sama Noval? Noval ini nggak cocok banget sama kamu, Cik. Cocoknya kamu itu jadi istrinya bos. Jadi istrinya orang kaya. Lihat aja deh. Sekarang, Dimas udah kerja kantoran. Dan sekarang udah jadi pasangan aku. Wah, Din. Keren ya? Ya, iyalah, Val. Kamu nih dulu... Ya, padahal waktu sekolah sering bolos sama aku. Nggak ngerjakan BR sama aku. Sekarang kamu kerja kantoran ya? Ya, nasib orang kan udah beda-beda, Val. Iya, betul, 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 Betul. Terus? Ya, tergantung usahanya juga. Kalau kamu usahanya kayak gini... Kamu kapan majunya? Iya, kan mau... Eh, sampai kayak gini. Emang kenapa kalau aku jual rumput di sini? Eh, emang penghasilannya berapa sih ya? Kalau kerja di kantoran tuh ya, enak. Ruangan ber-AC. Terus penghasilan udah pasti. Kamu kalau jualan rumput kayak gini, mungkin sehari dapat berapa ya? 20 ribu mungkin? Mungkin. Mungkin. Din, kamu kok kayak gitu sih sama suami aku? Hah, suami? Iya, aku sama Citra udah berkeluarga. Hah? Eh, kok bisa sih? Padahal kan dia gimana jelasinnya? Nova juga gak ada perubahan dari dulu. Kok bisa-bisanya sih Citra mau sama Nova? Citra, emang kamu mandang apanya sama si Nova ini? Mandang cintanya? Cinta, emang kamu makan cinta? Enggak, kok aku makan nasi tiap harinya? Eh, aku sama Citra udah berkeluarga. Aku gak ngundang kamu karena aku cuma ya cara kecil-kecilan. Dulu di rumah si Citra, di rumahku tuh belum aku ya. Laksanakan ya hajatan kayak gitu. Ya bilang aja lah, Fal. Kalau kamu tuh gak punya dana buat ya ngadain pesta yang besar-besar kayak gitu. Dim, kamu emang tahu kenyataannya aku sama Citra ini gimana sekarang? Tunggu. Dari sini udah bisa nilai, Fal. Kalau sekarang kamu jualan rumput kayak gini, udah pasti dong? Kamu tuh mungkin, ah, tahu dah. Gak bisa jelasin aku. Dimana si Dim, Dim. Ya, kalau aku memang jualan rumput kayak gini sama si Citra, kan seharusnya kamu iri dong. Yang dimaksud aku iri, ya istri aku menemani aku kemana-mana. Bisa kerja berdua, kayak gitu. Emang kamu boleh kerja bawa istri kamu? Eh, kalian udah berkeluarga belum? Ah, aku tunangan. Dari dulu pacaran masih tunangan. Ajakin nikah dong Dim, mana korang nih. Ya, bentar lagi aku mau nikah sama si Dui. Kita berdua itu masih ngumpulin duit dulu. Biar resepsinya kita itu ya mewah gitu. Ya, amin, amin, amin. Semoga resepsi kalian, hajatan kalian itu mewah ya. Karena Dimas nih pekerja kantoran loh. Ya, jelas dong. Pandang ya sayang. Kalau cuma ayahku. Kalau dibanding sama si ini mah, kita gak ada apa-apanya. Ya, tuh. Dim, 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 bentar. Kamu temen aku dari dulu ya. Ya. Ya, tapi gak usahlah kamu banding-bandingkan pekerjaan aku sama kamu. Dulu kita tiap hari pulang sekolah, sekolah, sering bareng. Kenapa sekarang kayak gini? Gini, gini, Val. Aku bukan mau bandingin ya. Biar kamu tuh ada semangat buat lebih maju lagi. Masa kamu kayak gini-gini amat? Bener banget tuh. Biar kamu tuh ada perubahan, gak kayak gini terus. Nah, tuh. Ya, perubahan dong. Dulu aku kurus, sekarang aku agak isi. Dan istri aku dulu, ya, kurus juga. Sekarang gemoy, berarti kan bahagia. Eh, Val. Gini, maksud aku tuh, kamu tuh. Kalau kerja kayak aku, ya kan penghasilannya udah kelihatan daripada kayak gini. Dim, dim, dim. Orang sukses itu gak semuanya kan dilihat dari seragam dia apa. Kamu tahu kenyataan aku tuh gimana? He, Val. Kamu gak pengen nih berseragam kayak aku. Kemana-mana dilihat orang keren, berseragam. Sedangkan kamu kalau kayak gini sih. Hanya jual rumput kayak gini. Emang ada yang lirik orang. Ya udah deh. Aku banyak kerjaan ya. Aku bukan orang penting. Ya udah, aku banyak acara. Aku pamit dulu. Assalamualaikum. Baik, sayang. Ya, sayang. Dat, cita. Oh iya, satu lagi. Semoga cepat laku tuh rumput. Amin. Gak mau dipilih, gak mau dim. Ya, orang kantoran kayak aku buat apa rumput kayak gitu, Val. Yaudah, aku jalan dulu ya. Oke, sukses. Assalamualaikum. Sayang, udah ya omongan Dimas sama si Dwi, gak usah kamu ambil hati. Mereka berdua kan gak tahu kalau keadaan kita berdua sekarang gimana? Iya, sayang. Nah, contohnya kayak gitu. Kenapa aku selalu bilang sama kamu, kita harus selalu melihat ke bawah atau kita harus melihat ke masa lalu kita. Ya, supaya kita dijauhkan dari sifat kayak mereka. Karena setinggi-tingginya jabatan kita, sekaya-kayanya harta kita. Kalau kita udah punya sifat kayak Dimas kayak gitu, ya kita akan dijauhin temen, sayang. Udah sayang buat pelajar aja ya kejadian hari ini. Hah, yaudah, sayang. Eh, maaf, bas, lemah. Ini. Saya kira kamu. Beli, tidur lho. Beli, was. Pasukan sih gak ada. Eh, biar kamu gak bawa kesana, kita ambil aja motornya, sayang. Oh, ya kasih juga, Mang. Yaudah, yuk. Bentar ya, Mang. Bentar, bentar, nunggu sini ya. Kalau lagi kamu yang naikin ya. Oke. Udah, kamu juga. Loh, was, gak salah. Pakai motor. Kayak ginian. Iya, emang kenapa ya? Biar beda. Kenapa? Bisa, was. Ini gak bisa ini. Ya, bisa. Bisa gak, sayang? Di dunia ini ini gak ada yang gak bisa. Semuanya bisa. Udah. Kamu coba naikin. Ntar kita akalin. Semua di sini nih, di hidup kita ini, semuanya bisa. Enggak, boss. Takutnya bahaya di jalan. Enggak. Tidak usah gak apa-apa. Biar beda sama yang lain. Oke, naikin ya. Oke. Yaudah, ayo. Bisa gak, sayang? Ya, bisa lah, sayang. Boss. Loh. Loh. Eh, Bertu. Mbak Citra. Iya. Ngapain, boss? Ya, ini beli rumput. Bos, ya, waktu itu, bos. Yaudah, ya, waktu itu. Eh, Bertu. Iya, boss. Bentar, bentar, bentar. Kita ikat dulu. Ambil, kok. Kamu ngapain di sini? Bisa, disuruh, boss. Oh. Sayang kurang ke sana. Ada yang mau beli apa? Gaden atau? Oh, gade. Sayang kurang. Kurang ke kanan dikit. Iya, biasanya. Di sini, sayang? Iya. Iya, anak-anak ada di rumah. Barusan tadi beli pakai mobil. Cuma aku lagi jalan-jalan sama istri, Bertu. Bisa, kok? Bisa. Tenang. Sayang bisa bawanya, nih. Insya Allah bisa. Yaudah, nanti kan rumputnya nyindir ke saya, yang. Kalau nggak bisa, yaudah aku satu aja. Kamu temani aja, sayang. Bisa. Katanya sih, apa sih yang nggak bisa dikit-nya? Oh, iya, iya, iya. Bisa lah, aman. Oke, Pak. Sip. Oke. Coba lepas, Bertu. Kita, Mas. Lepas, Pak. Belum, sayang. Eh, ini kurang, kurang. Kurang, kenceng. Iya. Tarik dulu, Mang. Bisa duduknya? Bisa. Siap. Siap. Oke, coba lepas, Bos. Tunggu-tunggu, belum diikut. Coba, lepas. Oke, coba. Oh, yaudah, ini pegang dulu, Bertu. Ya. Oke. Pegang, ya. Kok yang ini, yuk. Eh, betul, 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 itu lepas aja, kuat. Iya, betul, betul. Iya, sayang. Sayang, sayang, makanya lagi mereka bergerakan kesini. Halo. Motor ini punya kamu. Yang mana? Ini. Oh, ini punya juragan. Juragan siapa? Ini. Juragan novel. Hah? Juragan. Serius? Bentar, Mangcingo, bentar. Jangan naikkan dulu. Bu, Pak. Apa, Dim? Bener ini punya kamu. Iya, emang punya siapa punya kamu? Eh. Bentar, bentar, Bertu, ini kok kenal sama kamu? Ini yang saya ceritakan tadi, saya kan kesini ada. Oh, gadai? Iya, ada tujuan. Oh, jadi kamu ngecek lokasi ini? Ngecek lokasi. Oh, Dim, ngapain sampe, kan kamu udah kerja kantoran, ngapain masih gadai-gadai sawah kayak gitu? Beli mobil, deh.